UMG Season 220 Rumput Jadehat Ayah, Pak Manjian, kalian sudah kembali. Ayong menyambut pesta berburu dengan tatapan bangga. Ayahnya, Chen Lai, Patriark Desa Chen, adalah seorang pemburu kuat yang terkenal hingga kemana-mana. Pada saat ini, beberapa pemburu yang kuat kembali. Mereka semua membawa cukup banyak permainan. Itu secara alami merupakan pengembalian yang terisi penuh lagi. Haha, Yong Er, keberuntungan kali ini cukup bagus. Saya berburu snowyade rubak, kata Chen Lai sambil tertawa lebar. Pada saat ini, semua penduduk desa berkumpul, masing-masing dari mereka berseru dengan kekaguman. Patriark benar-benar mengesankan, kekuatan snowyade rubak ini hampir mencapai puncak binatang fana. Itu juga hanya selangkah lagi dari menjadi binatang suci, namun itu benar-benar dibunuh olehmu. Dengan ini, desa Chen kami dapat memiliki cukup makanan dan pakaian selama setengah tahun. Mengikuti kebohongan Patriark benar-benar keberuntungan kita. Semua orang memuji dia. Terhadap Chen Lai, mereka mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Di dunia heaven span, manusia yang tinggal di luar kabupaten mungkin menderita serangan binatang buas kapan saja. Seluruh desa yang dihancurkan juga merupakan kejadian biasa. Tapi desa Chen menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju kemakmuran di bawah kepemimpinan Patriark Chen Lai. Setidaknya, mereka tidak perlu menjalani hari-hari di mana mereka menyembunyikan diri dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan yang kuat adalah fondasi untuk hidup. Asiu meremas di depan orang-orang. Matanya berbinar saat dia berkata dengan terkejut, Paman Lai, kamu benar-benar terlalu mengesankan, bahkan untuk mengalahkan Snow Yadirubak. Dalam pandangan saya, Anda mungkin bisa menerobos untuk mencapai Divine Dao suatu hari nanti. Tidakkah menurutmu begitu, aning? Ye Yuan memiliki pandangan kosong dan mengangguk. Chen Lai menepuk kepala Asiu dan tertawa sambil berkata, Gadis bodoh, bagaimana Dao Surgawi bisa begitu mudah dicapai? Saya tahu kekuatan saya, mampu mencapai puncak dunia fana sudah menjadi batasnya. Namun, aku memiliki harapan yang tinggi pada Yong Er. Di sampingnya, Chen Jian juga tersenyum dan berkata, Ya, kekuatan Yong Er akan mampu mengejar beberapa dari kita orang tua dalam beberapa tahun. Dia adalah masa depan desa Chen kita. Mendengar pujian dari para tetua, muka malu-malu Chen Yong membawa sedikit keangkuhan, memberi Ye Yuan pandangan yang agak menunjukkan kekuatannya. Ye Yuan menatap kosong lagi dan bingung harus berbuat apa. Chen Lai langsung melemparkan snowyade rubak kepada putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, potong sedikit lagi dan kirimkan ke kakek Yan. Aning, snowyade rubak ini adalah tonik yang bagus. Ini sangat bermanfaat untuk lukamu. Wajah Chen Yong menjadi hitam, langsung merasa kesal. Sementara Ye Yuan tersenyum rendah hati dan berkata, Terima kasih, Paman Lai. Semua orang sangat memperhatikan Ye Yuan di desa ini. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat berterima kasih kepada semua orang. Oh, benar, Paman Yan, saya menemukan ini ketika saya memasuki gunung kali ini. Saat dia berkata, Chen Lai dengan hati-hati mengeluarkan sebuah paket dari tasnya. Tindakannya sangat hati-hati, takut merusak barang yang ada di dalam bungkusan itu. Membuka bungkusan itu, gelombang energi spiritual tak terbatas menyebar. Ekspresi Chen Yan berubah dan dia berteriak kaget, Obat roh. Obat roh tingkat dewa, rumput jadehat. Meskipun belum sepenuhnya matang, energi spiritual di dalamnya memiliki peluang 10% untuk membiarkanmu menerobos ke alam dewa. Chen Yan adalah orang tua yang menikmati presti setinggi dan dihormati secara universal di klan. Statusnya bahkan di atas Chen Lai. Karena dia adalah seorang alkemis dunia fana. Oleh karena itu, saat dia melihat obat roh ini, dia mengenalinya. Saat Chen Lai mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan gembira, Memang benar. Snow Yade Rubak itu menjaga benda ini dan menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Itu memang demi menerobos untuk mencapai Divine Dao. Petik 2. Chen Yan menganggup dan berkata, Itu benar. Jika Snow Yade Rubak ini menelan rumput jadehat yang matang, menerobos ke alam dewa hampir dijamin. Sayang sekali, orang tua ini tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki pil jadehat. Jika tidak, Anda menerobos ke alam dewa hampir akan menjadi sesuatu yang dijamin. Memalukan. Memalukan. Chen Yan meratap dan menghela nafas, berulang kali mengatakan bahwa itu memalukan. Jelas, dia merasa sangat disayangkan. Jadehat pil adalah pil surgawi. Baginya, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa disentuh. Tidak membentuk pil dan langsung makan hanya membuang-buang tangkai obat surgawi ini. Tapi Chen Lai acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Paman Yan, kamu tidak perlu seperti ini. Saya berencana untuk menyimpan rumput jadehat ini untuk Yong Er. Bakatnya lebih besar dariku. Dia pasti akan mampu menerobos ke alam dewa ketika saatnya tiba. Tapi Chen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya. Pada saat Yong Er berkultivasi ke puncak dunia fana, Energi spiritual jadehat gres akan hilang lebih dari setengahnya. Pada saat itu, itu juga tidak akan berbeda dari obat roh tingkat fana biasa. Juga tidak ada ide untuk menanamnya. Pemeliharaan obat-obatan roh peringkat surgawi sangat seluk-beluk dan mendalam. Orang tua ini tidak memiliki banyak jaminan untuk dapat mempertahankan energi spiritualnya. Selanjutnya, Luo Seng akan datang dan mengumpulkan pajak besok. Apa menurutmu dia akan melepaskan obat roh tingkat dewa ini? Dengan ini, ekspresi Chen Lai menjadi jelek. Di samping, ekspresi Chen Yong juga menjadi sangat jelek. Sebuah pembangkit tenaga listrik rilem dewa memiliki arti penting bagi sebuah desa. Selama pembangkit tenaga listrik rilem dewa muncul di sebuah desa, tingkat kelangsungan hidup mereka akan sangat meningkat dan mereka juga tidak perlu takut invasi binatang buas lagi. Dan desa ini juga akan menjadi desa yang kuat dalam satu pukulan, mendominasi hidup dan mati desa lain. Luo Seng yang dibicarakan Chen Yan adalah pembangkit tenaga listrik rilem dewa. Oleh karena itu, desa Luo juga merupakan desa terkuat dalam radius 10.000 mil, desa-desa lain harus menundukkan kepala dalam kepatuhan. Ini, hanya ada 10 persen kemungkinan. Itu terlalu boros, Chen Lai berkata dengan muram. Yang lain semua terdiam, sementara Chen Yong memiliki ekspresi mencela diri sendiri, diam-diam membenci bahwa kekuatannya tidak cukup kuat. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, mengapa tidak? Saya mencobanya. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan dengan heran, orang yang berbicara justru dia. Chen Yong kebetulan sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar Ye Yuan berbicara, dia benar-benar meledak. Apa hubungannya denganmu di sini? Apa yang Anda, seorang yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki energi esensi, ingin mencoba? Ini adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Ini bukan untuk Anda mainkan. Chen Yong berteriak pada Ye Yuan. Ye Yuan menyekal udah di wajahnya dan masih memiliki wajah kosong. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Saat Asiu mendengar, dia langsung marah dan meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, untuk apa kamu menjadi galak? Aning juga punya niat baik. Apalagi, kata kakek sebelumnya, Aning pasti orang penting di masa lalu. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya? Petik 2. Chen Lai tampak sedikit malu ketika dia berkata, Aning, bukan karena Paman Lai tidak mempercayaimu, tapi, kamu bahkan tidak memiliki energi esensi. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Uh, masuk akal. Tetapi di sampingnya, Chen Yan tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Aning, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk sukses? Yang lain semua menggunakan tatapan terkejut yang tak tertandingi untuk melihat Chen Yan, tidak mengerti apa yang dia maksud. Metode apa yang bisa dimiliki oleh seorang lumpuh yang bahkan tidak memiliki energi esensi? Ye Yuan terkejut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku, aku juga tidak tahu. Chen Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu baru saja mengatakannya? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu, itu tidak melewati otakku sebelumnya dan aku tiba-tiba mengatakannya dengan keras. Wajah Chen Yan menunjukkan ekspresi merenung. Akhirnya, tatapannya berubah menjadi niat dan dia menyerahkan jadehet grace kepada Ye Yuan dan berkata, Datanglah ke ruang pemurnian pil saya. Apapun yang Anda butuhkan, ambil sendiri. Petik 2 Chen Lai belum mengatakan apa-apa ketika Chen Yong langsung menyeret Snowya dirubak dan melompat, berkata dengan kaget dan marah, Kakek Yan. Ini adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Bab 2202, tingkat dewa. Apa itu? Paman Yan, bukankah ini? Terlalu gegabuh. Chen Lai juga tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Adapun orang-orang di desa, masing-masing dari mereka mengungkapkan tatapan enggan juga. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan kecurigaan. Lagi pula, apa hak seorang bocah, yang bahkan tidak memiliki energi esensi, harus menguji obat roh tingkat dewa. Seseorang harus tahu, untuk mendapatkan obat-obatan roh tingkat dewa di Gunung Jingning, seseorang bisa datang dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Membiarkan seseorang yang kehilangan ingatannya dan tidak memiliki energi esensi mengotak atiknya, bukankah itu main-main? Bermain-main dengan santai dan peluang 10% bahkan akan hilang. Bahkan Ye Yuan sendiri juga berkata dengan ragu, kakek Yan, aku khawatir. Ini tidak pantas, kan? Tapi Chen Yan melambaikan tangannya dan berkata, silakan dan coba. Jika benar-benar hilang, orang tua ini, saya, akan memikulnya. Chen Lai, kamu tidak keberatan, kan? Sampah, tentu saja saya keberatan. Tapi status paman Yan di desa sangat tinggi, bukan hanya dia yang lebih tua, dia bahkan menyelamatkan banyak orang di desa. Tanpa dia, desa Chen akan lama gagal mempertahankan dirinya sendiri. Baginya, Chen Lai, untuk memiliki segalanya hari ini, paman Yan juga memberikan kontribusi besar. Chen Lai membuka mulutnya dan berkata dengan senyum pahit, karena paman Lai telah memutuskan, tentu saja aku tidak keberatan. Chen Yan mengatakan bahwa itu adalah ruang pemurnian pil, tetapi sebenarnya, itu hanya rumah jerami. Apa yang dipengaruhi oleh obat roh peringkat kuasi ilahi adalah hati orang-orang di seluruh desa. Jika 10 persen harapan yang ditempatkan pada Chen Lai memenangkan taruhan, itu akan menjadi masa depan desa. Tapi sekarang, membiarkan seorang pria yang bahkan tidak memiliki energi esensi bermain dengannya, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir. Saat memasuki ruang pemurnian, perasaan yang akrab menghantamnya secara langsung. Seluruh semangat Ye Yuan tampaknya menjadi jauh lebih baik secara tiba-tiba. Chen Yan telah mengamati Ye Yuan selama ini. Melihat adegan ini, dia sendiri juga merasa terinspirasi. Dia memiliki senioritas terbesar di desa ini dan paling tahu. Agar Ye Yuan bisa terluka sampai seperti itu dan masih belum mati, dia sama sekali bukan seniman bela diri dunia fana seperti mereka. Ye Yuan bisa pulih, obatnya sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Lebih dari itu adalah kemampuan pemulihan Ye Yuan sendiri. Baru saja, Ye Yuan berkata dengan sangat alami, seperti naluriah. Jadi dia menduga bahwa mungkin Ye Yuan adalah dewa alkimia yang kuat di masa lalu. Karena Ye Yuan secara naluriah mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, maka dia mungkin benar-benar punya cara. Chen Yan tahu bahwa metode pembangkit tenaga alchemy gak tidak terbayangkan. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan oleh seorang alkemis dunia fana seperti dia. Semua orang berdiri di luar pintu. Ye Yuan pergi ke ruang pemurnian sendirian, berjalan-jalan, dan berhenti, dengan lembut membelai beberapa obat roh serta beberapa peralatan. Menyentuh hal-hal ini, Ye Yuan memiliki perasaan yang sangat akrab. Keakraban semacam itu seperti naluri tubuhnya. Ye Yuan merasa darahnya terbakar sedikit demi sedikit. Perasaan yang akrab, Ye Yuan bergumam. Tatapan semua orang mengikuti gerakan Ye Yuan, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Hanya saja dia berjalan-jalan dan tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Chen Yong mendengus dingin dan berkata dengan sedih, dia hanya berjalan-jalan seperti itu. Langit sudah gelap, saya juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan seperti ini? Iya, kenapa aku merasa anak ini tidak bisa diandalkan sama sekali, seperti dia berpura-pura misterius. Paman Yan, jangan tertipu oleh bocah ini. Itu adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Cukup banyak penduduk desa yang sangat tidak senang, menggerutu ke arah Chen Yan. Alis Chen Yan berkerut, dan dia berkata dengan raungan rendah, semua tutup mulut untuk orang tua ini. Siapapun yang berani berbicara, keluarlah untukku. Petik 2 Ketika semua orang melihat Chen Yan terbang dari pegangan, masing-masing dari mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Chen Lai awalnya ingin berpadu dalam beberapa kata juga, tetapi melihat Chen Yan berkobar, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan bijaksana. Pemalasan Ye Yuan memakan waktu lebih dari satu jam. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti dan dia mengeluarkan sepotong batu esensi surgawi tingkat rendah dari sebuah kotak yang sangat indah. Wajah semua orang berubah. Anak ini benar-benar tahu apa yang harus diambil. Di tempat seperti desa Chen, sepotong batu esensi surgawi tingkat rendah sangat berharga. Semua barang tersembunyi Chen Yan juga hanya tiga potong. Ini masih dia simpan selama bertahun-tahun dan tidak tahu berapa banyak bahan sebelum menukarnya. Anak ini tidak sopan. Ye Yuan mengambil batu esensi surgawi dan mendorong barang-barang di atas meja, memperlihatkan area kosong yang besar. Kemudian, penanya bergerak seperti terbang, menggunakan batu esensi surgawi dan mulai menggambar di atas meja. Semua orang memiliki wajah tercengang, hanya mata Chen Yan yang menjadi semakin cerah. Ye Yuan menggambarkan formasi susunan. Dia tidak bisa memahami formasi susunan ini sama sekali, sangat mendalam. Ini sama sekali bukan standar yang bisa dimiliki oleh Dewa Alkimia Bintang 1. Chen Yan berteriak di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa napas, Ye Yuan dengan santai menggambar sebuah desain. Kemudian, dia berjalan kerak obat di sana dengan cepat dan dengan santai mengambil beberapa obat roh. Dia melemparkan mereka ke dalam formasi arah bersama dengan jadehat geres. Mata orang ini benar-benar tertutup. Dia, dia juga terlalu santai, kan? Apakah ada obat pemurnian seperti ini? Ini membuang-buang obat roh, kan? Anda lihat? Memang tidak ada reaksi. Petik 2 Semua desa menunjukkan ekspresi marah karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar menutup matanya selama proses berlangsung. Meskipun mereka tidak dapat memahami formasi susunan, sikap Ye Yuan juga terlalu santai. Dan formasi susunan yang ditarik Ye Yuan memang tidak memiliki aktivitas apapun. Apa yang kalian semua mengerti? Aning telah mengubah semua kemampuannya menjadi insting. Dia tidak perlu melihat sama sekali, dan dia tidak perlu mengukur. Semua tutup mulut untukku dan perhatikan baik-baik. Chen Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Semua orang tidak berani mengatakannya lagi. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Berbisik. Formasi susunan tiba-tiba menyala, gelombang energi spiritual yang tebal mengalir ke ruang pemurnian dengan gila-gilaan. Formasi susunan ini juga memiliki efek mengumpulkan semangat. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tercengang oleh pemandangan ajaib ini. Dia melihat tangannya, ekspresi tidak percaya. Ini dilakukan olehnya. Setelah beberapa nafas, cahaya memudar. Empat pil obat tergeletak di atas meja dengan tenang. Mata semua orang menjadi piring lebar, mulut terbuka lebar, wajah mereka penuh kejutan. Terutama Chen Yong, dia sebelumnya membuat sedikit komentar yang meremehkan. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar menyempurnakan pil obat. Dengan metode yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Menggunakan batu esensi surgawi dan dengan santai menggambar sedikit, dan seseorang dapat memperbaiki pil obat. Metode semacam ini, dia tidak pernah memikirkan sebelumnya bahkan dalam mimpinya. Mata Chen Yan bersinar dengan cahaya cemerlang, sorot matanya ingin menelan Ye Yuan utuh. Dia gemetar saat dia berjalan di depan meja. Dengan hati-hati memegang pil obat, dia berkata dengan gelisah, itu benar. Betul sekali. Ini adalah pil jadehat. Persis sama seperti di catatan. Formasi susunan pengumpul roh itu barusan dengan paksa menaikkan obat roh peringkat kuasi ilahi menjadi obat roh peringkat dewa dan memurnikan pil jadehat. Tidak. Tunggu, ini. Ini bukan pil jadehat biasa. B. Mungkinkah ini pil jadehat tingkat dewa? Apa? Pil jadehat tingkat dewa? Ini. Bagaimana mungkin? Ya dewa, pil jadehat tingkat dewa, aku tidak salah dengar, kan? Mungkinkah aning benar-benar dewa alkimia yang legendaris? Tak seorang pun di seluruh desa pernah melihat di hadapan dewa alkimia, apalagi berbicara tentang pil surgawi peringkat surgawi. Bahkan Chen Yan hanya memperhatikan sesuatu dan berspekulasi. Ye Yuan memiliki pandangan kosong saat dia berkata, pil jadehat tingkat dewa. Apa itu? Chen Yan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu dan hampir menjatuhkan pil obat ke tanah. Desa-desa juga hampir secara kolektif jatuh ke tanah. Orang ini bahkan tidak tahu apa itu pil surgawi tingkat dewa, namun dia memurnikan empat pil surgawi tingkat dewa sekaligus. Bab 2203, saya merasa Anda akan kewalahan olehnya. Pil jadehat tingkat dewa hanyalah pil obat seperti dewa. Selama ada satu pil ini, Paman Lai Anda akan dapat 100% melangkah ke alam dewa yang bahkan diimpikan. Empat pil jadehat tingkat dewa setara dengan empat pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi. Petik 2. Chen Yan terlihat gelisah, bahkan sudah mencapai titik fanatisme. Dia sekarang sangat yakin bahwa desa Chen mengambil harta karun. Sebelum sesuatu terjadi pada Aning, dia benar-benar dewa alkimia bintang 2. Tidak, itu bintang 3. Pasti dewa alkimia bintang 3. Adapun dewa alkimia bintang 4 yang lebih kuat, yang sudah melampaui ruang lingkup pemahaman Chen Yan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkannya. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia juga tidak akan bisa membayangkan penguasa tertinggi alkimia yang kuat seperti apa itu. Ye Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku bukan sampah yang baik untuk apa-apa. Chen Yan tertawa keras dan berkata, sampah, orang tua ini tidak pernah menganggapmu sebagai sampah. Sejak saat itu aku menyelamatkanmu, aku tahu bahwa kamu sama sekali tidak pantas berada di kolam yang dangkal. Di samping, Asiu menatap Ye Yuan, mengedipkan matanya dan berkata dengan tatapan mengidolakan, he he, aku mengatakannya sebelumnya, aning jelas bukan orang biasa. Desa-desa masih di tengah-tengah keterkejutan, mereka tercengang konyol oleh, empat pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi, Chen Yan. Iya dewa, empat pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi. Aku tidak salah dengar, kan? Kalau begitu, bukankah desa Chen kita akan menjadi desa terkuat dalam radius 10.000 mil? Aning ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah dewa alkimia yang bersembunyi. Pada saat ini, bagaimana mungkin penduduk desa masih mengingat ejekan dari sebelumnya? Beberapa kata, empat pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi, tampaknya memiliki kekuatan magis, membuat semua orang segera mengubah nada mereka. Pembangkit tenaga listrik Rilem Divine adalah dunia yang dirindukan oleh setiap pemburu di desa. Tetapi sampai hari ini, pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi belum pernah muncul di desa sebelumnya. Bagi manusia, mengambil langkah ini terlalu sulit. Itu tidak bisa diwujudkan sepanjang hidup mereka juga. Tapi Ye Yuan dengan santai menggambar dengan tangannya dan mengeluarkan empat pembangkit tenaga listrik peringkat dewa, betapa hebatnya ini. Chen Yong sangat malu di satu sisi. Melihat penampilan asiu yang tergila-gila, Tong cuka di hatinya langsung terguling lagi. Huh, apa yang mengesankan tentang itu? Saya juga bisa berkultivasi ke alam dewa dengan berkultivasi sendiri. Dia berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi matanya masih melayang ke arah pil jadehat tanpa melakukan perlawanan. Adapun Chen Lai dan Chen Jian, mata mereka tidak pernah meninggalkan pil jadehat sebelumnya. Tubuh mereka bahkan gelisah sampai bergetar. Itu adalah alam dewa. Chen Jian pada akhirnya berpengalaman dengan usia dan merupakan orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia batuk kering dua kali dan memanggil jiwa semua orang kembali, dan perlahan berkata, Chen Lai, Chen Jian, kalian berdua masing-masing mendapatkan pil jadehat tingkat dewa dan segera memasuki pengasingan tertutup. Kamu harus menerobos ke alam dewa sebelum besok. Ya, Paman Yan. Kedua orang itu sangat gembira dan dengan hati-hati menerima pil obat dari tangan Chen Jian, dan mereka pergi dengan langkah besar. Chen Jian dengan hati-hati menyingkirkan dua pil jadehat yang tersisa dan berkata kepada Chen Yong dan Asiu, Ayong, Asiu, dua pil obat ini disimpan untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus berkultivasi dengan rajin dan mencapai puncak dunia fana sesegera mungkin. Ayong akhirnya menghela nafas dan berkata dengan kepalan tangan, Ya, Kakek Yan. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengintip Ye Yuan dan menemukan bahwa pihak lain tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, orang ini tidak menawar sesuatu. Kalau tidak, jika dia mengejek beberapa kata, wajahnya tidak akan kemana-mana. Apalagi itu di depan Asiu. Kakek, ini tidak jauh. Pil obat disempurnakan oleh Aning. Mengapa tidak satu yang tersisa untuknya? Asiu berkata dengan sedih. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, Kakek tidak mengambil keuntungan dari Aning, tetapi bahkan jika pil obat ini dikonsumsi olehnya, itu juga tidak akan berguna sedikitpun. Asiu bingung dan bertanya, ini adalah pil surgawi. Bagaimana itu mungkin? Chen Yan berkata, Aning menderita luka berat. Energi spiritual tidak dapat disimpan dalam tubuhnya sama sekali. Bahkan jika dia memakan obat roh ini, pada akhirnya juga akan sia-sia. Asiu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar Ye Yuan tersenyum dan berkata, Asiu, kau dan Kakek Yan yang menyelamatkanku. Anda mengambil pil obat ini seharusnya juga. Uh, mungkin aku bisa memperbaiki pil obat yang lebih luar biasa di masa depan. Saat kata-kata ini keluar, kedua mata Chen Yan bersinar. Kebaikan. Mengapa saya tidak memikirkan ini? Setelah Chen Lai dan Chen Jian menerobos ke alam dewa, mendapatkan obat-obatan roh ringkat surgawi akan menjadi jauh lebih mudah. Pada waktu itu, berpikir sampai di sini, Chen Yan hampir kehilangan kendali atas demam di hatinya. Mungkin dia memiliki harapan untuk menembus alam dewa juga. Paman Yan, semuanya buruk. Luo Seng membawa orang-orang desa Luo dan datang untuk mengumpulkan pajak terlebih dahulu. Semua orang saat ini tenggelam dalam fantasi mereka ketika seseorang tiba-tiba datang untuk melaporkan, menghancurkan semua fantasi menjadi berkeping-keping sekaligus. Tidak ada yang mengira Luo Seng benar-benar datang begitu cepat. Chen Lai dan Chen Jian dua orang pasti sudah dalam pengasingan tertutup sekarang dan tidak dapat diganggu. Jika Luo Seng menemukan bahwa jadehat pils, desa Chen kemungkinan akan menghadapi bencana besar. Di wilayah kabupaten ini, tidak ada keadilan untuk dibicarakan. Tinju siapapun yang lebih besar, siapapun hukumnya. Luo Seng adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik rilem dewa dalam radius 10.000 mil, kata-katanya adalah dekrit kekaisaran. Lebih jauh lagi, sangat tidak mungkin bagi Luo Seng untuk secara pasif menyaksikan desa Chen tumbuh. Wajah Chen Yan jatuh dan dia berkata, semuanya, ikuti aku. Soal jadehat pils benar-benar tidak bisa diungkapkan. Masing-masing dari Anda menyingkirkan ekspresi Anda dan berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Setelah petunjuk sekecil apapun diungkapkan, semua orang harus mati, mengerti. Petik 2. Wajah semua orang berubah keras, menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Chen Yan mengusir penduduk desa, menemukan area tersembunyi, dan menyingkirkan dua pil jadehat sebelum mengikuti. Chen Yan memimpin semua orang keluar dari desa. Mereka melihat seorang pria parubaya berbaju brokat di seberang mereka memiliki kecakapan bela diri yang tak tertandingi. Sebuah kontingen besar pasukan dibawa di belakangnya, para prajuritnya kuat dan kuda-kudanya kokoh. Hanya pembangkit tenaga listrik dunia fana penyelesaian besar yang lebih dari 10 orang. Chen Yan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berlutut ke arah Luo Seng yang sedang menunggang kuda. Chen Yan dari desa Chen, memimpin penduduk desa untuk memberikan salam kepada makhluk suci, Tuan Luo. Dengan dia berlutut, sisanya berlutut satu demi satu dan berseru, memberikan salam kepada makhluk surgawi Lord Luo. Di mata alam fana ini, alam dewa adalah keberadaan yang tak terkalahkan, disapa dengan hormat sebagai makhluk surgawi. Dan di mata Luo Seng, semua penduduk desa ini adalah semut. Melihatnya, mereka harus berlutut. Jika tidak, itu adalah kematian. Tiba-tiba, alis Luo Seng berkerut, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Wah, siapa kamu? Mengapa kamu tidak berlutut melihat dewa ini? Chen Yan berbalik dan menemukan bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di sana dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya, dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Bagaimana anak ini bisa menjadi bodoh pada saat kritis? Ketika Ye Yuan melihat semua orang berlutut, alisnya menyatu secara naluriah. Tidak tahu mengapa, dia tidak ingin berlutut ke arah orang ini. Memikirkan ingin berlutut, setiap pori di tubuh Ye Yuan menolak. Ini adalah kebanggaan yang berasal dari tulangnya, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia juga tidak bisa dihapus. Seorang groto mendalam belaka, baru saja memasuki Divine Dao, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat sage kedua yang ditinggikan berlutut. Sage kedua yang agung, itulah sosok yang berdiri di puncak dunia heaven span ini. Bisakah dia, Luo Sheng, menerima berlutut dari sage kedua? Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat Luo Sheng. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah serius, eh, aku merasa kamu akan kewalahan karenanya. Bab 2204, semudah meniup debu. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah drastis. Kepala Chen Yan berdengung dan hampir meledak. Mengapa bocah ini tidak tahu cara yang tepat untuk bertindak pada saat seperti ini? Selama dia bertahan sampai Chen Lai mereka semua menerobos. Dengan dua alam dewa yang perkasa di sini, apakah mereka masih perlu takut pada Luo Sheng? Aning, cepat berlutut. Prestisem makhluk surgawi tidak bisa dihina. Chen Yan berkata dengan tangisan rendah. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, kakek Yan, aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat serius. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hahaha. Luo Sheng tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Ye Yuan dan berkata, sampah yang bahkan tidak memiliki energi esensi sebenarnya mengatakan bahwa dewa ini tidak dapat menangani berlutut darimu. Jika aku memaksamu untuk bersujud hari ini. Ye Yuan memikirkannya dan berkata lagi dengan tatapan serius, aku tidak akan bersujud bahkan jika aku mati. Luo Sheng sedikit menganggup dan berkata kepada bawahan di sampingnya, pergi, buat dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, pukullah sampai dia berlutut. Ekspresi Chen Yan sangat berubah dan dia ingin bangun, tapi kemudian dia mendengar Luo Sheng berkata dengan suara serius, tidak ada yang boleh bergerak. Siapapun yang bergerak, mati. Petik 2 Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin, bagaimana mungkin mereka masih berani bergerak. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Yuan begitu keras kepala. Hanya membuat penghormatan, seseorang tidak akan mati. Bawahan itu terlihat senang saat dia menyombongkan diri di depan Ye Yuan. Pada saat ini, Asiu tiba-tiba berdiri. Memblokir di depan Ye Yuan, dia berkata dengan tatapan keras kepala, kamu tidak diizinkan menyentuhnya. Pa! Semua orang tidak bereaksi dan Asiu sudah dipukul terbang oleh bawahannya dengan satu tamparan. Makhluk surgawi mengatakan bahwa siapapun yang bergerak mati, apakah kamu tuli? Saat dia berkata, bawahan itu mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas ke arah Asiu tanpa ragu sedikitpun. Asiu Wajah Chen Yan berubah liar, tapi sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Ekspresi Ye Yuan juga sangat berubah dan menerkam ke arah Asiu tanpa berpikir, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya di bawahnya. Mendering Pedang ini mendarat di tubuh Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun dan mengeluarkan suara benturan logam. Wajah penduduk desa berubah lagi dan lagi. Mereka pertama-tama berteriak kaget, semua berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi Ye Yuan tidak mati. Pedang? Hancur. Iya, benar-benar dan benar-benar hancur. Aduh, tangan saya. Bawahan itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Pedang yang hanya tersisa gagangnya jatuh ke tanah, anyaman di antara ibu jari dan jari telunjuknya disetrum hingga darah segar menyembur deras. Semua orang memiliki wajah tercengang. Orang yang diretas baik-baik saja, sedangkan orang yang diretas dimutilasi dengan buruk. Apa yang terjadi? Mungkinkah tubuh aning sekuat dan sekuat baja? Orang ini benar-benar aneh. Dengan santai menyempurnakan pil surgawi tingkat dewa, dan tahan terhadap pedang dan tombak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata bahkan setelah kehilangan ingatan seseorang, orang itu masih bisa sangat tangguh. Hanya tatapan Chen Yong yang berkedip, menghubungkannya dengan kemudahan Ye Yuan saat memotong kayu bakar di benaknya. Mungkinkah orang ini adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh di masa lalu? Sekarang, dia agak percaya kata-kata kakekian. Asal-usul Ye Yuan sepertinya tidak sederhana. Kedua mata Luo Seng menyipit dan dia berkata dengan suara serius, tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Anda adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh. Namun, di depan kekuatan alam dewa, semuanya melayang di atas awan. Itu hanya untuk melihatnya melompat. Kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan membubung ke langit. Wajah para penduduk desa menjadi pucat pasi, tercengang oleh kekuatan ini. Ini adalah kekuatan alam dewa. Kekuatan semacam ini menghancurkan segalanya. Mati. Luo Seng tiba di depan Ye Yuan dengan lompatan dan berencana membunuh Ye Yuan dengan telapak tangan. Menghadapi kekuatan ini, kulit Ye Yuan juga berubah pucat pasi. Dia ingin menghindari telapak tangan ini, tetapi begitu dia mengelak, Asiu pasti akan mati. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan kuat menahan telapak tangan ini. Bang. Buk. 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 Luo Seng mundur beberapa lusin langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran. Pendaratan telapak tangan ini, Ye Yuan benar-benar tidak terluka, sementara telapak tangannya sendiri sudah tidak bisa terangkat lagi. Bagaimana tubuh orang ini bisa begitu tangguh? Penduduk desa memiliki wajah kosong, menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Bukankah alam dewa adalah eksistensi yang tak terkalahkan? Mengapa ketika menghadapi Aning yang begitu lemah, dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun? Wajah Luo Seng jatuh dan dia menjadi marah karena malu dan berkata, Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, saya ingin melihat berapa banyak orang yang dapat Anda lindungi. Bunuh untukku, tidak ada yang tersisa. Partai Luo Seng sangat kuat, jauh dari apa yang bisa disaingi oleh desa Chen. Apalagi bahkan ada Luo Seng, pembangkit tenaga listrik rilem dewa ini. Sedikit kekejaman melintas di mata Luo Seng, dan dia berkata kepada Chen Yan dengan suara dingin, hal tua, berani menentang perintah dewa ini, mencari kematian. Berhenti. Namun, tepat pada saat ini, dua orang kuat melonjak ke langit, tiba di depan semua orang dalam sekejap. Kepala keluarga. Akjian. Ketika penduduk desa melihat dua orang ini, masing-masing dari mereka entah kenapa terbangun. Sementara Chen Yan memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia berkata dengan kaget, Kamu. Bagaimana kalian menerobos begitu cepat? Chen Lai tersenyum pahit dan berkata, Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menelan pil obat, ranah saya mencapai penyelesaian besar, lalu saya menerobos ke alam mendalam gua tanpa hambatan sedikitpun, tidak membutuhkan usaha sedikitpun sama sekali. Chen Jian juga terlihat heran saat dia berkata, Aku juga. Selain itu, ini masih baru permulaan. Ranahku melonjak gila-gilaan, menerobos sampai ke alam mendalam gua tahap akhir sebelum stabil. Petik dua. Chen Lai menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku juga. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa meskipun saya menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir, wilayah saya sangat kokoh, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan sedikitpun. Petik dua. Alam Chen Lai dan Chen Jian saat ini bukanlah alam mendalam gua tahap awal, tetapi itu adalah alam mendalam gua tahap akhir. Ketika Luo Sheng melihat dua orang ini, wajahnya langsung pucat pasi, sok di wajahnya. Dia marah dari pikirannya oleh Ye Yuan sekarang dan tidak mendeteksi bahwa kedua orang ini tidak ada untuk beberapa waktu. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, Chen Lai dan Chen Jian, dua orang ini, sebenarnya secara langsung menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir. Sementara itu, dia baru saja berada di alam mendalam groto tahap awal. Chen Lai dua orang bisa menginjak-injaknya sampai mati dengan satu kaki. Tetapi saat ini, sudah tidak ada orang yang akan pergi dan memperhatikannya. Semua orang melemparkan tatapan kaget ke arah Ye Yuan sekali lagi. Pil obat macam apa yang disempurnakan orang ini. Bahkan Chen Yan juga berantakan kali ini. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pil surgawi tingkat dewa dapat membuat manusia fana langsung menerobos ke alam mendalam groto tahap akhir. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Pil obat tingkat dewa sudah menjadi batas dari apa yang dia pahami. Adapun roh ungu apapun, roh hampa, dengan statusnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengan mereka sama sekali. Tentu saja, jika dia melakukan kontak dengan mereka, dia hanya akan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jadehat pil siang Ye Yuan dengan santainya telah mencapai puncak tingkat dewa roh yang luas? Meskipun Ye Yuan masih dalam keadaan amnesia saat ini, keterampilan pemurnian pilnya praktis membanjiri setiap sel di tubuhnya. Menyempurnakan pil surgawi peringkat satu hanyalah menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, menyianyiakan bakatnya untuk pekerjaan kecil. Ah, baiklah. Bicara tentang masalah aning sesudahnya. Kita harus menangani masalah ini terlebih dahulu, Chen Ye Yuan menyesuaikan tenggorokannya yang kering dan berkata. Chen Lai sedikit menganggup dan melihat ke arah Luo Shen, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Gedebuk. Luo Shen langsung berlutut tanpa sepatah katapun dan menangis. T2 Tuan, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung Tai. Saya, saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Mulai hari ini dan seterusnya, desa Luo akan mengikuti jejak desa Chen. Oh, benar, yang rendahan ini mengumpulkan beberapa barang bagus beberapa tahun ini. Saya bersedia menawarkannya. Tatapan Chen Lai berubah menjadi niat dan dia berkata, apakah ada obat roh tingkat dewa? Luo Shen berulang kali menganggup dan berkata, sudah, ada beberapa. Chen Lai dan Chen Jian bertukar pandang dan tersenyum. Bab 2205, Desa Alam Dewa. Di bawah tatapan penuh perhatian penduduk desa, Chen Yong dan Asiu berjalan keluar dari pengasingan tertutup. Aura di tubuh mereka sudah sangat berbeda. Alam Dewa. Setelah dua orang ini mengonsumsi jadehat pils yang disempurnakan Ye Yuan, mereka menerobos ke Alam Dewa tanpa kejutan sedikitpun. Selanjutnya, kedua orang ini sebenarnya sama-sama mencapai alam mendalam gua tingkat menengah. Kekuatan khasiat obat membuat semua orang tercengang. Dengan pil obat ajaib semacam ini, bagaimana masih ada kebutuhan untuk berkultivasi? Sebelum ini, Chen Yong dan Asiu masih memiliki jalan panjang untuk pergi dari alam fana penyelesaian besar. Tapi dalam sekejap, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga Dewa Rilem. Alam yang dulunya jauh di luar jangkauan, Desa Chen sebenarnya tiba-tiba memiliki empat dari mereka dalam satu hari. Penduduk desa merasa seperti sedang bermimpi. Tes-tes, Aning benar-benar harta desa kita. Paman Yan, kamu benar-benar mengambil harta besar untuk desa Chen kami. Aning, Cun Er keluarga ku baru saja mencapai usia menikah. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Sekelompok penduduk desa berkerumun di sekitar Ye Yuan, menarik dan menariknya, membuat Ye Yuan sangat tidak nyaman. Baiklah-baiklah, Aning bukanlah seseorang yang berada di kolam dangkal, desa kami tidak bisa menahannya. Chen Yan mengusir semua orang dan berkata dengan kesal. Dia tidak kehilangan akal dengan semua yang ada di depannya. Mampu memperbaiki pil obat ajaib seperti itu, Ye Yuan sama sekali bukan orang biasa. Bagaimana mungkin desa Chen yang sangat kecil dapat menampung Buddha yang agung ini? Chen Yan melirik cucunya, melihat sorot mata cucunya, dia tidak bisa menahan desahan sedikit di dalam hatinya. Awalnya, semua orang mengira Asiu dan Ayong adalah pasangan. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar membuka perasaan gadis Asiu. Hanya saja, bunga-bunga yang jatuh merindukan cinta, sementara sungai yang tak berperasaan mungkin akan terus mengoceh. Bahkan jika Asiu menerobos ke alam dewa sekarang, dia mungkin tidak bisa menandingi Ye Yuan sama sekali juga. Meskipun dia tidak tahu tingkat apa yang dicapai oleh Jadehut Pils, tanpa ragu, itu sudah melebihi imajinasinya. Ye Yuan bahkan bisa memperbaiki pil obat yang menantang surga di bawah keadaan amnesia dan esensi surgawinya benar-benar hilang. Bisa dilihat betapa tangguhnya dia sebelumnya. Ayong, Asiu, mengapa kamu tidak datang dan berterima kasih kepada Aning? Chen Yan berkata dengan suara serius. Ekspresi Chen Yong rumit. Akhirnya, dia masih datang ke hadapan Ye Yuan dan membungkuh, berkata, terima kasih banyak, Aning. Sementara Asiu berkata dengan terkejut, Aning, pil obat ini terlalu ajaib. Setelah saya menelannya, itu seperti saya dapat secara otomatis berkultivasi, menerobos ke alam dewa dalam sekejap mata. Ye Yuan menggaruk kepalanya dan berkata dengan tatapan kosong, uh, apakah itu sangat mengesankan? Aku juga tidak tahu. Asiu menganggupkan kepalanya berulang kali dan berkata, sangat mengesankan. Sangat mengesankan. Apakah kamu tidak melihat ekspresi Luo Seng itu? Dia bahkan ingin menangis sebelumnya. Ye Yuan tersenyum malu-malu. Memikirkannya, dia sepertinya sangat mengesankan. Setelah beberapa hari, Chen Jian membawa Luo Seng kembali. Semua orang sangat ingin tahu, tidak tahu apa yang dibawa kembali oleh Chen Jian. Di depan semua orang, Chen Jian terkeke dan berkata, harus dikatakan, orang ini benar-benar menyembunyikan cukup banyak barang bagus beberapa tahun ini. Desa Luo mereka bahkan mendapatkan taman obat mini dan menanam beberapa obat roh tingkat dewa di dalamnya. Kali ini, saya menyerbu semuanya sekaligus. Petik 2 Ketika Chen Jian dan yang lainnya mendengarkan sampai di sini, setiap mata mereka bersinar. Apa yang paling ingin mereka dengar saat ini adalah obat-obatan roh tingkat dewa. Apa yang dilambangkan oleh obat-obatan roh tingkat dewa. Batang rumput jadehet peringkat kuasi ilahi menciptakan empat pembangkit tenaga listrik Grotto Profound Realm. Jika ada sekelompok obat roh tingkat dewa ditempatkan di sini, apa yang akan terjadi nanti sudah tidak perlu berpikir terlalu banyak. Semua penduduk desa sangat gembira. Jika obat-obatan roh cukup, dapatkah mereka juga menerobos ke alam dewa. Berdesir. Chen Jian mengeluarkan banyak hal di dalam cincin penyimpanan. Tatapan Chen Jian berubah niat, wajahnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Sundered Spiceweed, Silver Frost Ginseng, Seamless Flower. Juga, ini adalah jadehet geres peringkat dewa. Saya tidak menyangka bahwa desa Luo benar-benar mengumpulkan begitu banyak hal baik. Chen Jian berkata dengan gelisah. Di sampingnya, Luo Seng telah lama menjadi wajah pahit. Obat-obatan roh tingkat dewa yang dia kumpulkan beberapa tahun ini direncanakan untuk digunakan untuk dirinya sendiri untuk menerobos. Siapa yang tahu bahwa itu musnah sekaligus hari ini? Aning, ini Chen Jian melihat ke arah Ye Yuan memohon, agak gelisah di dalam hatinya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Aku akan mencobanya. Chen Jian sangat gembira ketika mendengar itu dan membawa banyak obat roh ke ruang pemurnian. Setelah itu, berbagai macam cahaya akan keluar dari ruang pemurnian dari waktu ke waktu. Di luar rumah, ekspresi Luo Seng yang menonton Ye Yuan memurnikan pil untuk pertama kalinya sangat menarik. Ini, ini benar-benar keajaiban. Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat memperbaiki pil seperti ini. Tidak heran, tidak heran desa Chen Anda memiliki empat pembangkit tenaga listrik rilem dewa yang muncul tiba-tiba. Siapa sebenarnya pemuda ini? Luo Seng berkata dengan kaget. Chen Lai tersenyum sampai mulutnya tidak bisa menutup, dan dia berkata dengan ekspresi bangga, Tiga tahun lalu, Aning mengalami luka serius. Paman Yan dan Asiu yang menyelamatkannya. Adapun siapa dia, kami juga tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu, keangkuhan di wajah Chen Lai tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Karena dia tahu bahwa desa Chen akan menjadi sangat berbeda mulai hari ini dan seterusnya. Melihat ekspresi Chen Lai, hati Luo Seng terasa sama mengerikannya dengan memakan seekor lalat. Tapi dia tidak bisa menahan perasaan irinya. Astaga, kenapa aku tidak menemukan hal baik semacam ini? Luo Seng diam-diam mengutup dalam hatinya. Efisiensi penyempurnaan pil formasi susunan Ye Yuan sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, obat-obatan roh yang dibawa Chen Jian ini disempurnakan menjadi semua jenis pil obat olehnya. Selanjutnya, setiap pil obat memancarkan aura yang luar biasa. Jelas, nilainya sangat tinggi. Chen Yan, Chen Lai, dan yang lainnya memiliki sinar lebar di wajah mereka. Dengan pil obat ini, desa Chen akan benar-benar melambung ke langit dengan satu ikatan. Cluedriver County, City Lord Manor Tuan kota Huang Wei saat ini sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa kepala keluarga besar di kota ketika komandan penjaga kota, Li Zhe, tiba-tiba menerobos masuk. Alis Huang Wei berkerut dan dia berkata, Untuk apa kamu bertindak gegabuh? Tidak tahu aturannya. Petik 2 Tapi Li Zhe langsung berkata, Yang mulia, sesuatu yang besar terjadi. Bawahan ini tidak berani berlama-lama. Huang Wei berkata dengan tenang, Kota Cluedriver Kus selalu damai. Hal besar apa yang bisa terjadi? Li Zhe berkata, Yang mulia, sebuah desa alam dewa muncul di luar kota Cluedriver. Semalam, populasi desa Chen yang berjumlah 121 orang ini semuanya menerobos ke alam dewa. Apa katamu? Ketika Huang Wei mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri, tidak berani mempercayai telinganya. Semalam, harus menjadi lelucon. Orang-orang di desa ini tidak akan tersambar petir, kan? Komandan Li, Makanan hanya bisa dimakan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan begitu saja. Bahkan jika dewa alkimia bintang tiga ibu kota datang, itu juga tidak mungkin untuk menciptakan seratus lebih dari alam dewa dalam semalam, kan? Petik 2 Ketika beberapa kepala keluarga mendengar ini, mereka semua terlihat tidak percaya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Li Zhe. Tapi Li Zhe berkata, Yang mulia, bawahan ini memiliki pengawal yang pergi ke desa Luo di sekitar desa Chen ini. Dia kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi para tetua kali ini dan membawa kembali berita ini. Pada awalnya, bawahan ini juga tidak percaya. Tetapi bawahan ini secara pribadi pergi untuk menyelidiki dan memverifikasinya. Masalah ini benar-benar-benar. Ekspresi semua orang berubah kaku dengan wajah terkejut. Li Zhe secara pribadi melakukan perjalanan, sepertinya itu tidak salah. Tapi hal semacam ini terlalu fantastis. Bab 2206 Mengumpulkan Catatan Kuno Sampai hari ini, Chen Yan masih merasa bahwa dia sedang bermimpi. Desa Chen benar-benar menjadi desa alam dewa. Bahkan anak-anak nakal yang masih basah di belakang telinga mereka, setelah menghonsumsi pil obat Ye Yuan, mereka juga menerobos ke alam dewa dalam semalam. Sepasang tangan Ye Yuan tampaknya mampu mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Alam dewa yang setinggi awan di mata mereka, Ye Yuan bisa dengan santai menciptakannya. Dan sekarang, bahkan penguasa kota Kludriver City sedang menunggu di luar desa dengan hormat, tidak berani memiliki sedikitpun arogansi. Itu adalah penguasa kota-kota Kludriver, seorang ahli hebat dari alam dewa asal. Origin deity realm dulunya merupakan keberadaan yang tidak terjangkau bagi desa Chen, sosok di surga. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di luar desa dengan patuh. Menarik nafas dalam-dalam, Chen Yan mendorong pintu dan masuk. Ye Yuan saat ini memegang catatan dan klasik alkimia dao yang dangkal, dan membaca dengan penuh semangat. Aning, Chen Yan memanggil sambil tersenyum. Ye Yuan meletakkan buku itu, bangkit, dan berkata sambil tersenyum, kakek Yan. Chen Yan tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ye Yuan duduk, dan melihat, Oh, Aning, buku-buku orang tua ini mungkin tidak bisa masuk ke pandanganmu sama sekali, kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, meskipun buku kakek Yan dangkal, aku masih belajar banyak hal dari mereka. Uh, saya sudah selesai membaca buku-buku ini dan membuat beberapa komentar tentangnya. Membaca catatan alkimia dao ini, Ye Yuan mengerti dengan satu pandangan dan tidak memiliki perasaan lamban sedikitpun. Ye Yuan sepertinya bisa menemukan masa lalunya sendiri dari mereka. Chen Yan menerima mereka untuk melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Itu hanya untuk melihat bahwa banyak hal dicatat dengan padat pada catatan. Anotasi kasual Ye Yuan segera mencerahkan banyak area yang dia tidak mengerti di masa lalu. Membaca beberapa baris secara singkat, dia benar-benar merasa tercerahkan. Anotasi santai Ye Yuan sudah tidak tahu berapa kali lebih cemerlang dari isi buku-buku ini. Chen Yan yakin bahwa level Ye Yuan pasti seribu kali, bahkan sepuluh ribu kali lebih cemerlang daripada orang-orang yang menulis buku. Tajam, benar-benar menembus. Aning, kamu pasti dewa alkimia tingkat tinggi yang luar biasa di masa lalu. Chen Yan menghela nafas dengan kekaguman saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan anggukan, saya juga merasa seperti itu, terlepas dari apakah itu memurnikan pil atau membaca buku, saya memiliki perasaan yang sangat akrab. Seolah-olah saya dilahirkan untuk memurnikan pil. Oh, benar, apakah kakek Yan menemukanku untuk sesuatu? Baru saat itulah Chen Yan bangun dari keterkejutannya dan berkata dengan agak malu, hampir melupakan hal-hal resmi. Tuan Kota Klu Driver City telah menyadari kebenaran. Tuan Huang Wei membawa kepala keluarga dari lima keluarga besar di kota, dan mereka secara pribadi datang ke desa Chen kami untuk meminta audiensi dengan Anda. Mereka tidak berani masuk dan mengganggu dan saat ini menunggu di luar desa. Ye Yuan terkejut dan berkata, untuk melihatku. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, desa Chen kami, tua dan muda, semuanya telah menjadi kekuatan alam dewa sekarang. Itu sudah mengejutkan semua rumah tangga-tetangga. Itu juga tidak aneh kalau Tuan Kota tahu. Status Dewa Alkimia dihormati. Dia pasti datang mencarimu untuk meminta pil. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, aku akan menemuinya kalau begitu. Ketika Huang Wei dan beberapa kepala keluarga besar melihat Ye Yuan, mereka benar-benar tercengang. Orang yang menciptakan desa alam dewa dalam semalam adalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi. Dia melihat ke arah Chen Yan dengan agak aneh, bertanya-tanya apakah orang ini mempermainkannya. Chen Yan buru-buru menjelaskan, Tuan Kota, Aning selalu menggerakkan energi spiritual langit dan bumi untuk memperbaiki pil dengan formasi susunan dan tidak membutuhkan kuali obat atau esensi surgawi. Seluruh tubuh Huang Wei bergetar dan dia berteriak kaget, his, pil pemurnian formasi susunan. Beberapa orang saling bertukar pandang dan membungkuk hormat ke arah Ye Yuan dan berkata, Tuan Kota Klu Driver City, Huang Wei, menawarkan salam kepada Tuan Ning. Ye Yuan mengembalikan busur dan berkata, Yang mulia tidak harus sopan. Huang Wei berkata, Niat Tuan Kota ini untuk datang, saya percaya bahwa Tuan Ning sudah tahu. Namun, saya masih ingin menyaksikan pil obat guru. Ye Yuan menganggup dan berkata, Kakek Yan. Chen Yan mengerti dan mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Huang Wei. Huang Wei menerima botol obat dan hanya melihat sekali dan berteriak kaget, Ini adalah pil asal yang mendalam. Sungguh pil asal mendalam yang berkualitas tinggi. Tuan Suping, kamu datang dan lihatlah. Seperti yang dia katakan, dia memberikan pil obat kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Sangat jelas, lelaki tua ini juga adalah Dewa Alkimia, Dewa Alkimia bintang 2. Pelanggaran Suping sudah agak kehilangan kendali mulai dari saat dia melihat pil obat. Dia menerima profound origin pil dengan agak gemetar dan mulai melihat dari dekat. Ketika semua orang melihat ekspresi Suping, masing-masing dari mereka merasa tersesat. Mereka tahu bahwa kualitas pil obat ini sangat tinggi, tetapi secara spesifik seberapa tinggi, mereka tidak tahu. Suping melihatnya dan air mata benar-benar berceceran di wajah tuanya saat dia menangis dan berkata, tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka, setelah melihat pil ini, orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Ekspresinya membangkitkan selera semua orang. Namun, lelaki tua ini tampil di sana sendirian dan menolak untuk membicarakan masalah ini. Huang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Suping, apa yang luar biasa dari pil obat ini? Baru saat itulah Suping bangun dan berkata dengan jantung berdebar-debar di hatinya, pil surgawi roh besar. Ini adalah pil surgawi roh yang luas. Mampu melihat pil surgawi roh yang luas dalam hidup ini, lelaki tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2 Beberapa orang lainnya gemetar, menatap yeyuan dengan tatapan ngeri. Pil surgawi roh besar, itu adalah pil obat para legenda. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 5 datang, itu juga sama sekali tidak mungkin untuk memurnikan pil surgawi roh yang besar. Sekarang, itu benar-benar muncul di desa kecil di sebuah kabupaten. Pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Sementara Chen Yan memiliki pandangan bingung, dia sama sekali tidak tahu apa itu pil surgawi roh yang luas. Tetapi melihat bahwa ekspresi Dewa Alkimia Bintang 2 bingung apakah harus menangis atau tertawa, dia juga tahu bahwa itu tidak biasa. Sepertinya dia masih meremehkan aning. Huang Wei tiba-tiba bangkit dan membungkuk hormat ke arah yeyuan dan berkata, bakat hebat Tuan Ning terlalu tidak layak untuk desa kecil ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk pindah ke City Lord Manor? Selama Tuan Ning pergi ke City Lord Manor, Huang ini pasti akan memperlakukanmu dengan ramah dengan standar tertinggi. Ekspresi Chen Yan berubah. Orang ini menyambar orang. Tidak mungkin. Dia berkata tanpa ragu sedikitpun. Wajah Huang Wei jatuh. Biasanya, seseorang dengan status seperti Chen Yan akan lama dipukul sampai mati olehnya dengan satu tamparan. Tapi dengan cara ini, dia akan menyinggung Tuan Ning. Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak perlu pergi ke City Lord Manor. Tidak ada masalah dengan kalian datang untuk mencari saya untuk memperbaiki pil, tapi saya punya syarat. Mendengar paru pertama kalimat itu, Huang Wei tampak kecewa. Di babak kedua, dia terlihat antusias lagi ketika dia berkata, kondisi apa yang ada. Tuan Ning, jangan ragu untuk berbicara. Yeyuan berkata, bantu aku mengumpulkan catatan alkimia dao. Tidak peduli apa jenisnya, sebanyak apapun jumlahnya, semakin banyak semakin meriah. Huang Wei memiliki pandangan penasaran ketika dia berkata, Tuan Ning, dengan kekuatan alkimiamu, apakah masih perlu melihat catatan alkimia dao ini? Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak ada akhir untuk belajar. Tidak ada salahnya membaca lebih banyak buku. Huang Wei dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan berkata dengan anggukan, Tuan Ning, yakinlah. Serahkan masalah kecil ini pada Huang ini. Petik 2 Pada saat ini, Su Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Tuan Ning, Su ini mengenal beberapa orang dalam pengejaran yang sama, mendapatkan beberapa catatan alkimia dao seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit. Su ini tidak meminta pil obat. Saya hanya meminta untuk dapat tinggal di sisi Tuan Ning dan mengamati Anda memurnikan pil dari sela-sela. Saya ingin tahu apakah itu diizinkan. Petik 2 Yeyuan menganggup dan berkata, tidak masalah. Bab 2207, surga menghargai orang percaya. Matahari siang bersinar tinggi di atas. Bright Moon Restaurant ramai dengan aktivitas, memiliki segala macam suara yang berbaur bersama. Itu sangat bising. Tetapi sebagai restoran teratas di Dragonstone Imperial City, tempat ini adalah tempat di mana informasi terhubung dengan baik. Pada saat ini, lima seniman bela diri sedang mengobrol dengan riang di sebuah meja besar. Seorang pria yang memiliki bekas luka di wajahnya berkata dengan misterius, Pernahkah kalian mendengar? Beberapa tahun ini, sebuah pukulan besar muncul di wilayah timur kota kerajaan kebaikan. Dengan dia mengatakan ini, itu memang membangkitkan perhatian beberapa orang lainnya. Seorang adik laki-laki berkata dengan penuh minat, Kakak Skar, kamu yang paling tahu. Beri tahu kami apa peluang besar luar biasa yang muncul. Kakak tertua Skar tertawa kecil dan berkata, angka yang luar biasa ini tidak berada di kota kerajaan kebaikan, tetapi di sebuah desa yang berada di hutan belantara kabupaten yang berada di bawah kota kerajaan kebaikan. Orang ini disebut Tuan Ning, keterampilan alkimianya luar biasa. Seorang rekan berkata dengan jijik, Haha, Kakak Skar, kamu berbicara omong kosong di sini. Sosok hebat apa yang bisa muncul di desa pedesaan liar? Saat Kakak Skar mendengar, dia langsung kesal dan berkata dengan senyum dingin, apa yang kamu tahu? Orang ini disebut Tuan Ning. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Tuan Ning ini menjadi terkenal, benar-benar mengubah desa yang penuh dengan manusia menjadi alam mendalam gua dalam semalam. Saat ini, lebih dari 60 tahun telah berlalu, orang-orang fana yang mengikutinya saat itu semuanya adalah alam dewa surgawi sekarang. Desa kecil-kecil itu penuh dengan pembangkit tenaga Divine Lord Rilem sekarang. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja itu menarik nafas dingin. Sebuah desa dengan semua orang berada di alam dewa surgawi, seberapa menakutkan ini. Hanya dalam 60 tahun, membuat desa manusia semuanya mencapai alam dewa surgawi, apakah ini sesuatu yang bisa dicapai manusia? Seorang pendamping berkata dengan ekspresi tidak percaya, Elder Brother Skar, kamu. Kamu juga terlalu konyol, kan? Hal semacam ini, bahkan Dewa Alkimia Bintang 6 kemungkinan tidak bisa melakukannya juga, kan? Kakak Skar meneguk anggur dan berkata sambil tertawa, oleh karena itu, itulah mengapa saya mengatakan bahwa dia adalah sosok yang luar biasa hebat. Saat ini, kelas berat dari beberapa lusin kota kekaisaran di sekitar desa itu, bahkan kelas berat ibu kota kekaisaran, hampir semua tamunya yang terhormat. Dragonstone Imperial City kami agak jauh dari Kainus Imperial City, jadi beritanya jauh lebih lambat. Awalnya saya juga tidak percaya. Tetapi seorang teman saya mendengar berita ini ketika dia sedang bepergian keluar dan benar-benar mampir untuk meminta pil. Pada akhirnya, dia menerobos. Petik 2. Wajah teman-temannya penuh kejutan. Kakak tertua Skar adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Mampu menjadi temannya, secara alami juga seseorang di alam Dewa Surgawi. Mampu membiarkan terobosan Divine Lord Rilem begitu santai, itu jelas bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Kakak Skar, sosok hebat yang menakjubkan, akankah pil obat begitu mudah diminta? Seorang rekan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Penatua Skar tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu tidak percaya tadi? Rekan itu tertawa canggung dan berkata, bukannya aku tidak percaya, tapi itu benar-benar agak fantastis. Kakak Skar memiliki niat untuk pamer saat dia berkata dengan angku, mengatakan bahwa pil obat Tuhan itu mudah diminta, itu mudah. Mengatakan bahwa mereka tidak mudah untuk diminta, itu juga tidak mudah. Itu hanya tergantung pada apakah Anda memiliki afinitas itu atau tidak. Petik 2. Makan pendamping juga berhasil dibangkitkan dan dia bertanya dengan tatapan penasaran, oh, apa artinya? Kakak Penatua Skar tersenyum dan berkata, Tuhan ini tidak menginginkan apapun dan hanya meminta catatan Alkimia Dao. Selanjutnya, selama itu adalah catatan Alkimia Dao, dia akan menerimanya tanpa kecuali dan memperbaiki pil obat untukmu. Tetapi beberapa tahun yang lalu, secara alami sedikit lebih mudah untuk memintanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, catatan di tangan Tuhan itu semakin banyak. Duplikatnya secara alami juga semakin banyak. Dengan cara ini, pil obat menjadi lebih sulit untuk diminta. Teman saya itu memperoleh catatan Alkimia Dao di tahun-tahun awalnya, kebetulan master itu tidak memilikinya. Begitulah cara dia berhasil secara kebetulan. Petik 2 Semua orang melihat realisasi dan berkata, jadi begitulah. Semakin Kakaskar berkata, semakin bangga pada dirinya sendiri saat dia melanjutkan. Selain itu, saya mendengar bahwa Tuan Ning ini tidak memiliki esensi surgawi di tubuhnya, bergantung sepenuhnya pada formasi susunan saat memurnikan pil. Meski begitu, kualitas pil obat yang dia sempurnakan sangat tinggi. Pilnya benar-benar tidak akan berada di bawah tingkat dewa. Pil obat yang telah disempurnakan olehnya telah dinaikkan ke harga setinggi langit di luar. Selain itu, ada permintaan, tetapi tidak ada pasar. Ketika para sahabat mendengar, masing-masing dari mereka mendecahkan lidah karena heran. Tidak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita duduk di dekat jendela. Wanita itu memiliki kain kasa halus yang menutupi wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pria diseberangnya menghela nafas dan berkata, semakin besar harapan, semakin besar juga kekecewaannya. Apa yang mereka bicarakan adalah Tuan Ning. Petik 2 Gadis itu tiba-tiba menjadi tenang lagi dan berkata dengan lembut, bahkan jika saya mencari sampai laut layu dan bebatuan membusuk, saya juga harus menemukan Tuan Muda. Pria itu menghela nafas lagi dan berkata, benar-benar iri padanya, untuk bisa memiliki kekasih seperti kalian semua. Selesai berbicara, pria itu meletakkan beberapa potong batu esensi surgawi di atas meja dan bangkit dan berkata, saya harap berita ini tidak hanya membuang-buang usaha kali ini. Gadis dengan kasa halus mengangguk sedikit, bangkit, dan meninggalkan Bright Moon Restaurant bersama pria itu. Lebih dari 60 tahun berlalu dengan cepat, desa kecil yang awalnya tenang menjadi tempat paling ramai dalam radius 10 juta mil. Desa Chen memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang datang dan pergi setiap hari. Dalam 60 tahun ini, reputasi guru Ning semakin meningkat. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai tempat datang karena ketenarannya. Itu mengkhawatirkan ibu kota di sekitarnya, kota kekaisaran, dan bahkan ibu kota kekaisaran. Hanya dalam 60 tahun, selain memurnikan pil, Ye Yuan hanya melakukan satu hal. Itu adalah membaca buku. Catatan Alkimia Dao yang diakumpulkan cukup untuk mengisi rumah hingga kekaisaran. Dia membenamkan dirinya dalam catatan Alkimia Dao setiap hari. Dia tidak dapat mengingat hal-hal di masa lalu, tetapi di tengah penyempurnaan pil dan catatan Alkimia Dao, dia tampaknya dapat menemukan jejak bayangan masa lalunya. Menjadi sangat banyak dibaca, Ye Yuan mengumpulkan banyak makanan darinya. Mengumpulkan pengetahuan dari seluruh dunia, kekuatan Alkimia Dao Ye Yuan juga meningkat pesat tanpa disadari. Dengan kekuatan pemurnian pil yang ditunjukkan Ye Yuan, tentu saja ada orang yang memiliki ide licik sebelumnya juga. Tapi sejak pembangkit tenaga listrik alam surgawi memasuki desa Chen dan tidak pernah keluar lagi, tidak ada yang berani memiliki desain di desa Chen lagi. Seiring dengan berlalunya waktu, Luka Ye Yuan sedikit demi sedikit membaik. Meskipun dia masih tidak memiliki esensi surgawi, lebih dari 60 tahun berlalu, tubuh berdagingnya sudah pulih 30-40%. Alam dewa surgawi biasa tidak dapat mendekatinya sama sekali. Aning, seseorang datang untuk meminta pil lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka membawa banyak buku berharga kali ini yang tidak dimiliki desa ini. Asiu memasuki kamar Ye Yuan dan berkata dengan gembira. Ye Yuan meletakkan slip batu giok di tangannya dan berkata dengan sedikit terkejut, Begitukah? Untuk berbicara tentang catatan alkimia dao yang saya miliki, sebenarnya tidak banyak lagi. 60 tahun telah berlalu, catatan alkimia dao yang tidak berulang juga menjadi semakin sedikit. Cepat bawa aku pergi menemui mereka. Asiu menganggup dan membawa Ye Yuan keluar. Yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Ketika Ye Yuan melihat keduanya, dia menggenggam tangannya dan berkata, Aku ingin tahu pil obat apa yang ingin kalian berdua minta. Pria dan wanita itu sama-sama tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah Ye Yuan, seluruh tubuh mereka gemetar. Wanita itu dengan lembut melepas kain kasa wajahnya, memperlihatkan wajah yang bisa menggulingkan kerajaan. Ketika Asiu melihat gadis ini, dia juga tidak bisa menahan perasaan malu karena ketidaklayakannya. Dia agak heran dengan kekaguman di hatinya, bagaimana mungkin ada gadis cantik seperti itu di dunia. Namun, keadaan gadis itu tampaknya tidak sepenuhnya benar. Dia terlalu gelisah, melepas kain kasa, pakaiannya sudah basah oleh air mata. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan gelisah, Tuan muda, Luer tahu bahwa Anda pasti akan baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Bab 2208, orang ini membutuhkan stimulus. Tuan muda, Nona, apakah Anda salah orang? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata. Ekspresi Luer berubah liar. Tubuhnya yang indah bergetar hebat saat dia berkata dengan bingung, Tuan muda, saya Luer. Kamu, kamu tidak mengenaliku lagi. Lebih dari 60 tahun gelisah, jejak kaki Luer praktis tercakup di mana-mana di alam tengah. Akhirnya, dia melihat Ye Yuan hari ini. Siapa sangka mereka akan gagal mengenali satu sama lain meski bertemu. Pukulan besar macam apa ini? Kepala Luer berputar, hampir pingsan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat apapun, tetapi dia terus merasa bahwa dia sepertinya mengenal Luer. Nona, Anda mengenal saya. Maaf, saya sudah kehilangan ingatan saya selama bertahun-tahun dan benar-benar tidak dapat mengingat apapun lagi, kata Ye Yuan tanpa daya. Tapi Alis Asiu berkerut, memiliki penampilan yang mirip dengan menghadapi musuh besar. Mungkinkah wanita ini adalah kekasih aning? Jika ini masalahnya, maka bukankah dia tidak memiliki harapan sama sekali? Di depan penampilan Luer yang bisa menggulingkan kerajaan, dia benar-benar tidak percaya diri sama sekali. Baik, jika kecelakaan tidak terjadi, bagaimana mungkin Tuan Muda tidak kembali dan menemukan saya? Luer memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum menyakitkan. Ye Yuan, kamu. Saya mempercayakan Junior Apprentice Sister Mengli kepada Anda. Lupa bahwa Anda tidak membawanya keluar, tetapi sekarang, Anda sebenarnya bahkan lupa nama Anda sendiri dan tidak mengingat siapapun lagi. Untuk berpikir bahwa kamu masih berulang kali memanggil Li Er di masa lalu, kamu sudah benar-benar melupakannya sekarang, kan? Dan pria di samping Luer tiba-tiba menjadi marah. Pria ini tidak lain adalah Lin Changqing. Untuk membicarakan Lin Changqing ini, dia benar-benar tergila-gila dengan Yue Mengli. Seiring dengan berlalunya waktu, sudah tidak ada orang yang mengira bahwa Ye Yuan masih hidup. Tapi Lin Changqing tidak menyerah bahkan ketika tidak ada berita tentang Yue Mengli. Oleh karena itu, dia mengikuti Luer dan Hanyut selama lebih dari 60 tahun, mencari Ye Yuan. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa sekilas cahaya kemasan saat itu terbang ke arah timur. Oleh karena itu, kedua orang itu mengikuti sungai Eng Rineter dan pergi ke timur, mencari kota demi kota. Selama ini, mereka juga memperoleh banyak petunjuk sebelumnya. Namun pada akhirnya, mereka selalu kembali kecewa. Harapan menjadi semakin suram, Lin Changqing juga tidak memiliki banyak harapan lagi di hatinya. Kegigihan Luer lah yang membuat mereka terus berjalan sampai sekarang. Seperti pepatah, surga memberi penghargaan kepada yang setia, melalui segala macam kesulitan dan kesulitan, mereka akhirnya melihat Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa itu adalah situasi seperti itu? Ketika Lin Changqing melihat penampilan Ye Yuan, beberapa tahun keluhan ini akhirnya meletus secara menyeluruh. Ketika Ye Yuan mendengar dua kata, mengli, hatinya sakit tanpa alasan. Hei, kamu siapa? Untuk berani meneriaki aning di desa Chen, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Asiu segera memblokir di depan Ye Yuan dan mencaci maki mereka. Beberapa tahun ini, orang-orang yang datang ke desa Chen semuanya hormat dan hormat. Tidak ada yang berani berteriak dan bertengkar di depan Ye Yuan. Oleh karena itu, penduduk desa Chen, termasuk Asiu, mengembangkan kebiasaan menganggap diri mereka superior. Melihat Lin Changqing terbang dari pegangan, Asiu secara alami berteriak. Enyah, itu tidak ada hubungannya denganmu di sini. Telapak tangan Lin Changqing didorong dengan ringan. Seluruh orang Asiu segera terbang keluar. Tapi dia memiliki rasa kesopanan ketika dia bergerak. Meskipun Asiu terluka, itu tidak serius. Asiu, alis Ye Yuan berkerut, memelototi Lin Changqing setelah itu. Lin Changqing juga menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata dengan mendengus dingin, karena kamu tidak ingat apa-apa, maka aku akan memukulmu sampai kamu ingat. Bang! Aura mengerikan dilepaskan, seluruh rumah hancur menjadi abu. Semua orang di desa Chen terkejut dan berkumpul di sekitar satu demi satu. Ini, aura yang sangat kuat. Pembangkit tenaga listrik batas apa pemuda ini? Petik 2. Mungkinkah, alam dewa sejati? Sial! Kekuatan aning masih bisa menangani dewa surgawi, tapi aku khawatir itu tidak cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik rilem dewa sejati. Petik 2. Penduduk desa Chen Village sudah lama bukan orang bodoh. Mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang divisi Heaven Spun World ini di alam kultivasi. Beberapa tahun ini, mereka juga telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan pembangkit tenaga listrik alam surgawi. Tetapi tidak ada yang pernah memberi mereka tekanan yang begitu kuat sebelumnya. Dalam jarak 100 ribu kaki, mereka praktis tidak dapat berdiri. Bang! Lin Changqing tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya. Dia meninju ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tertangkap basah dan langsung diledakkan oleh satu pukulan itu. Hahaha, kenapa kamu tidak membalas? Saat itu, bukankah kamu sangat sombong di Valen Maple Bodhidharma? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak berasal dari dunia yang sama denganmu? Bagaimana dengan sekarang, Anda melihat diri sendiri, seperti anjing? Jika bukan karena saya menunjukkan belas kasihan, Anda sudah mati sekarang. Lin Changqing tertawa liar saat dia berkata. Sebenarnya, terhadap Ye Yuan, dia sudah lama yakin dengan sepenuh hati. Setelah menyaksikan metode Ye Yuan, dia jelas dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia dan Ye Yuan berada di dunia yang sama. Bertahan sampai hari ini, dia tidak bisa merasa nyaman tentang Yue Mengli dan ingin mencari konfirmasi tentang keselamatannya dari mulut Ye Yuan, itu saja. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menjadi seperti ini. Ye Yuan perlahan bangkit, tatapannya menjadi sedingin es. Semua orang mundur, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Semua penduduk desa memiliki ekspresi serius, mundur satu demi satu. Lin Changqing mencibir ketika dia melihat situasinya dan berkata, Oh, marah, Anda hanya cacat sekarang. Anda bahkan tidak memiliki esensi surgawi, sementara tubuh kedagingan Anda baru saja memulihkan kekuatan 30 sampai 40 persen. Sedikit kekuatan ini, masih ingin berurusan dengan Empyrean ini. Petik 2. Luer mengerutkan kening dan berkata, Lin Changqing. Lin Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tenang, aku tidak akan membunuh orang ini. Orang ini membutuhkan stimulus. Luer membuka mulutnya tetapi tidak menghentikannya pada akhirnya. Mungkin ini bisa dianggap sebagai metode. Di sampingnya, semua penduduk desa menjadi bodoh karena takjub. Empyrean ini. Empyrean surgawi. Hanya pembangkit tenaga listrik Empyrean yang akan menyebut diri mereka sebagai Empyrean ini. Pemuda ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka sudah tidak seperti dulu lagi, pembangkit tenaga listrik Empyrean masih ada yang tidak dapat mereka bayangkan. Mungkinkah Empyrean ini sebenarnya kenalan lama dengan aning? Lin Changcing tertawa dan berkata, hari ini, Empyrean ini akan menginjak-injakmu. Astaga! Lin Changcing tidak mengatakan sepatah katapun. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lain. Bang! Kekosongan bergetar liar. Kali ini, Ye Yuan diledakkan terbang. Sebaliknya, Lin Changcing lah yang terkejut sampai dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Upil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, formasi susunan instan. Bagaimana itu mungkin? Orang ini bahkan tidak memiliki jejak esensi surgawi, namun dia benar-benar dapat melakukan formasi susunan instan. Saat itu juga, Ye Yuan meletakkan formasi susunan, memblokir serangan Lin Changcing. Tentu saja, Lin Changcing tidak mengeluarkan kekuatan aslinya. Ye Yuan menatap Lin Changcing dengan dingin dan berkata, bahkan jika kamu mengenalku, kamu juga tidak bisa menggertak asiu. Skor ini, aku akan menyelesaikannya untuknya. Lin Changcing tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana jika menggertaknya? He he, kamu memang bukan orang biasa. Saya tidak menyangka bahwa dalam kesulitan seperti itu, Anda masih memiliki kekuatan seperti itu. Hari ini, Empyrean ini ingin melihat sejauh mana formasi arai instan Anda dapat mencapai. Bang! Esensi surgawi Lin Changcing meletus, kekuatannya segera melonjak secara signifikan. Haha, hati-hati, Empyrean ini akan datang. Petik 2 Aura Lin Changcing meroket, langsung bergegas menuju Ye Yuan. Kekuatan seperti itu sudah mencapai alam dewa sejati. Bagaimana penduduk desa melihat kekuatan yang begitu mengejutkan? Masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Bab 2209 mencapai penguasaan melalui studi komprehensif, jiwa surgawi memulihkan. Bang! 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 Ledakan keras yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh hutan belantara. Semakin banyak Lin Changcing bertarung, semakin dia khawatir. Kekuatannya sudah naik ke batas alam dewa sejati, tetapi Ye Yuan mengandalkan formasi susunan dan memblokir semua serangannya. Mengapa orang ini masih begitu kuat setelah dihancurkan sampai seperti ini? Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memecahkan kulit kura-kura Anda. Emosi Lin Changcing juga berkobar. Auranya tiba-tiba melonjak liar, langsung menerobos ke alam Empyrean. Saat aura Empyrean rilemnya muncul, langit dan bumi berubah warna karenanya. Di hutan belantara ini, dia adalah seorang surgawi yang tak tertandingi. Di gunung Jingning, ketika binatang buas itu merasakan tekanan yang mengerikan ini. Masing-masing dari mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh, semua pontang panting. Tatapan Ye Yuan berubah tajam. Gerakan tangannya menjadi semakin dalam. Dalam siklus 60 tahun ini, Ye Yuan membaca secara ekstensif tentang formasi dao dan pil pemurnian. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu alam seperti apa yang dia capai. Tapi tanpa ragu, dia sangat tangguh. Melalui siklus operasi selama 60 tahun, Ye Yuan menimbun banyak batu esensi surgawi di tangannya. Itu cukup untuk digunakan untuk meletakkan formasi. Bang, bang, bang. Serangkaian pengeboman nakal lainnya. Tapi kekuatan formasi susunan Ye Yuan benar-benar naik level secara tiba-tiba, memblokir serangan Lin Changqing secara keseluruhan. Penduduk desa sudah lama dibuat bodoh karena menonton. Hanya pada saat ini mereka tahu apa yang telah dicapai oleh kekuatan aning dari alam menakutkan. Ternyata inilah kekuatan aning yang sebenarnya. Ya dewa, desa Chen kami benar-benar mengambil dewa alkimia bintang tujuh. Tatapan Chen Yan berkedip dan dia berkata, Aku khawatir. Aning bukanlah dewa alkimia bintang tujuh biasa. Huh, hari ini akhirnya masih harus tiba. Berbicara sampai di sini, ekspresi Chen Yan meredup. Dia merasa bahwa hari keberangkatan Ye Yuan mungkin akan tiba. Selama 60 tahun ini, Ye Yuan membawa ke desa Chen sebuah transformasi yang mengejutkan, membawa mereka ke dunia lain. Saat ini, kekuatan desa Chen mereka hampir bisa menyapu ibu kota manapun. Hanya dalam 60 tahun, bagi seniman bela diri biasa, itu bahkan tidak cukup untuk berkultivasi dari Groto Profound tahap awal hingga Groto Profound tahap menengah. Tapi Ye Yuan dengan paksa menciptakan desa dewa surgawi. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Semakin banyak Lin Changqing bertarung, semakin dia khawatir, dan semakin banyak kekuatan yang dikerahkan tangannya juga. Saat ini, dia sudah menggabungkan dua jenis kekuatan hukum tetapi masih tidak dapat menembus formasi susunan Ye Yuan. Sial! Gagal mi orang ini, sementara aku terpaksa menggunakan semua kekuatanku sebagai gantinya. Sampah yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi benar-benar memaksa kekuatan penuhku. Apakah orang ini masih manusia? Lin Changqing diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ye Yuan menyegarkan pandangan Lin Changqing tentang kehidupan sekali lagi. Ye Yuan saat ini hanyalah seorang lumpuh. Tetapi bahkan jika Ye Yuan menjadi lumpuh, dia masih tidak dapat menemukan rasa superioritas. Tidak peduli lagi, melayani Anda dengan benar jika saya mengalahkan Anda sampai mati. Petik 2 Hati Lin Changqing terbakar dengan api, dengan kekuatan empirean cakrawala kedua langsung meledak. Tiga jenis kekuatan hukum yang menyatu membuat kekosongan mulai bergetar. Bang! 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 Serangkaian pengeboman nakal lainnya. Kali ini, Ye Yuan akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Formasi susunan itu runtuh lebih cepat dan lebih cepat dibawah pemboman tiga jenis kekuatan hukum yang menyatu. Hahaha! Lihat bagaimana kamu masih sombong. Kali ini, aku harus mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Lin Changqing senang di dalam hatinya saat dia berkata sambil tertawa lebar. Tapi saat ini, Ye Yuan sebenarnya sudah menutup matanya. MN! Ada yang salah. Lin Changqing secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Formasi susunan Ye Yuan tampaknya menunjukkan tanda-tanda mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek di bawah tekanan beratnya. Kekuatan mundur menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan penglihatan Lin Changqing, dia secara alami tahu. Meskipun kekuatan formasi susunan Ye Yuan sebelumnya sangat kuat, mereka semua adalah beberapa formasi susunan yang tersebar yang tidak dirakit. Setiap formasi arai terputus-putus. Tapi sekarang, formasi susunan yang berantakan ini sebenarnya memiliki tanda-tanda berintegrasi menjadi satu. Orang ini sebenarnya meminjamku untuk meredam formasi susunan. Aneh, benar-benar aneh. Baiklah, karena itu masalahnya, sesuai keinginanmu. Lin Changqing berteriak dingin dan akhirnya menghunus pedang panjangnya. Pedang bulu sejati bluklut. Serangan terkuat Lin Changqing. Tiga kekuatan hukum yang menyatu hampir memisahkan kekosongan. Ekspresi semua orang berubah liar, menangis kaget. Luer bahkan berteriak lembut, mengaum dengan marah. Lin Changqing, apa yang kamu lakukan? Dia benar-benar tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berlari seperti orang gila ke arah Yeyuan. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu menyelamatkan Yeyuan. Tapi tepat pada saat ini, Yeyuan tiba-tiba membuka kedua matanya, tangannya langsung menembakkan beberapa ribu keping batu esensi surgawi bermutu tinggi. Pada saat yang sama, aura hukum yang sangat dalam tiba-tiba turun, mendarat di tubuh Yeyuan. Seratus aliran pikiran sembilan surga yang mendalam menundukkan Grand Array, segel. Teriakan dingin keluar dari mulut Yeyuan, Grand Array tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, seluruh ruang membeku. Bang! Bluklu true feather sword milik Lin Changqing mendarat di Grand Array, tetapi Grand Array tidak bergerak sedikitpun. Selesai dengan ini, Yeyuan tidak lagi mengambil tindakan apapun dan duduk bersilah, membiarkan aura hukum turun dengan bebas. Di dalam formasi susunan, Lin Changqing berteriak kaget dan berkata, ini juga berhasil. Orang ini mengerti begitu saja. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih berada di dalam kandang dan berteriak dengan marah, biarkan aku keluar, kau sialan. Seratus sekolah pikiran sembilan surga mendalam yang menaklukkan Grand Array sangat kokoh, menutup semua ruang. Pedang true feather blue cloud miliknya tidak dapat meninggalkan bekas. Ingin melarikan diri hanyalah omong kosong. Selama 60 tahun ini, Yeyuan telah menelusuri tanpa tahu berapa banyak catatan alkimia dao dan menciptakan dewa yang tahu berapa banyak formasi susunan besar dan kecil. Bisa dikatakan telah mengumpulkan keahlian dari sekolah yang berbeda. Kemampuan ini sepertinya tercetak di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak ingat apa-apa, dia masih bisa mengandalkan instingnya dan memahaminya secara menyeluruh. Hanya saja setelah kekuatan formasi dao dan alcemi daonya menjadi semakin kuat, dia secara alami mengalami hambatan. Selama 60 tahun ini, semua yang dia pelajari terlalu beragam, tidak dapat menggabungkannya menjadi satu. Tapi hari ini, di bawah tekanan Lin Changqing, sedikit demi sedikit, Yeyuan akhirnya menembus batasnya dan mencapai penguasaan segalanya melalui studi komprehensif, berhasil memahami susunan besar yang menantang surga ini. Sementara di sisi lain, rana alkimia dao Yeyuan juga mencapai kesuksesan tanpa usaha ekstra dan akan menerobos ke alam leluhur tingkat menengah. Kekuatan hukum ini adalah hadiah untuknya. Hukum turun, aura jiwa surgawi Yeyuan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Lin Changqing berteriak kaget saat dia berkata, alcemi dao orang ini menerobos. Pemulihan jiwa surgawi, bertanya-tanya apakah ingatannya dapat pulih atau tidak. Petik 2 Luer memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berkata, pasti bisa. Pasti bisa. Penduduk desa melihat pemandangan ini. Merasakan aura suci yang keluar dari tubuh Yeyuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sujud menyembah. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, ternyata ini adalah kekuatan asli aning. Dia sama sekali bukan seseorang di dunia yang sama dengan kita. Di samping, Asiu menggigit bibirnya dengan ringan, air mata jatuh dari matanya. Ketika Chen Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yeyuan akhirnya perlahan membuka kedua matanya. Aku, Yeyuan, akhirnya kembali. Saat dia melihat mata Yeyuan, Luer tahu bahwa tuan mudanya telah kembali lagi. Yeyuan memandang Luer dan berkata sambil menghela nafas, Luer, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Bab 2210 memberikan persik, mengembalikan plum. Luer membenamkan diri ke dalam pelukan Yeyuan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia terisak saat dia berkata, itu tidak sulit bagi Luer. Tuan muda yang mengalami kesulitan. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Yeyuan menjadi seperti ini, dia pasti telah mengalami pertempuran hebat tanpa tandingan di dalam gua Black Flame itu. Tuan muda hanyalah satu orang. Apa yang dia pikul saat itu, siapa yang bisa mengerti? Yeyuan menghela nafas lagi dan berkata, sayang sekali aku tidak membawa Luer kembali. Pada saat ini, Yeyuan melangkah ke alam leluhur tingkat menengah, jiwa surgawinya pulih, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Peristiwa di dalam gua Black Flame, dia sudah mengingat semuanya. Dia dan Nghineorigin mengalami pertempuran hidup dan mati yang hebat, memicu lubang hitam ruang waktu yang sangat besar. Nghineorigin terluka parah. Dia juga terluka parah di ambang kematian. Yeyuan bisa merasakan bahwa kekuatan Divine Stella Injecting Spirit di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Sepertinya naga emas di tubuhnya lah yang menyelamatkannya di saat kritis. Hanya saja, Luer mungkin tidak bisa kembali lagi. Yeyuan sedih di dalam hatinya. Dia tidak tahu dunia seperti apa jurang itu, tetapi ingin membawa Luer kembali dari sana lebih sulit daripada naik ke surga. Tidak perlu membicarakan kekuatan monster abis, kekuatan Divine Rache bahkan di atas monster abis. Kekuatan Yeyuan sendiri terlalu kecil. Tuan muda, kakak Lier pasti akan baik-baik saja. Luer tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan tegas. Yeyuan membantunya untuk menghapus air matanya, tatapannya yang belum pernah terjadi sebelumnya teguh saat dia berkata, Men, akan baik-baik saja. Bahkan jika aku menginjak-injak langit ini berkeping-keping, aku juga akan membawanya kembali. Kupikir dia juga menungguku. Ini adalah janjinya yang serius kepada Lier melalui udara. Di dalam formasi susunan, Lin Changqing berteriak keras, Hei, apakah kalian sudah selesai mengobrol? Jika sudah selesai, lepaskan aku. Keduanya mengobrol selama setengah hari, langsung memperlakukannya seperti udara. Namun, formasi susunan ini seperti sangkar besi, dia tidak dapat mengalahnya sedikitpun. Baru pada saat itulah Yeyuan mengingat Lin Changqing. Oleh karena itu, dia dengan santai melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi susunan. Lin Changqing datang sebelum Yeyuan, ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berkata dengan sedih, Kamu orang ini, benar-benar menjijikan. Sudah menjadi lumpuh dan kamu sebenarnya masih sangat tangguh. Lin Changqing benar-benar sangat terkejut di dalam hatinya. Yeyuan sebenarnya masih bisa memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan di bawah keadaan seperti itu. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Yeyuan tersenyum dan berkata, Lin Changqing, masih harus berterima kasih banyak kali ini. Tanpamu, entahlah aku harus menunggu sampai kapan memulihkan ingatanku. Itu benar-benar semua berkat Lin Changqing kali ini. Kalau tidak, agar dia ingin mendamaikan apa yang dia pelajari beberapa tahun ini, dia mungkin masih harus menunggu sampai Dewa tahu berapa lama. Lin Changqing memutar matanya dan berkata, Jangan beri aku itu. Aku tidak melakukannya untukmu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kamu alami di dalam Gua Black Flame itu? Mengapa Anda menjadi seperti ini? Juga, di mana Junior Apprentice Sister Mengli? Petik 2 Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan Yue Mengli kembali sangat rendah, dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Yeyuan. Yeyuan menghela nafas dan secara singkat menceritakan kejadian saat itu. Tentu saja, dia melewatkan masalah menarik Mineorigin ke dunia kekacauan dan melakukan pertempuran hebat. Hal semacam ini terlalu mengguncang bumi. Dia tidak ingin memberi tahu orang-orang. Empirean Cakrawala ketiga memiliki pertempuran besar hidup dan mati dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kedelapan di dunia kecilnya, dan dia bahkan dengan paksa menjatuhkan pihak lain kerana budidaya utama. Jika masalah ini menyebar, tidak tahu badai macam apa yang akan terjadi. Namun meski begitu, itu juga sudah cukup untuk membuat dunia terbakar. Yeyuan menghadapi ras surgawi dan pasukan monster jurang sendiri, dan dia memusnahkan monster jurang pihak lain di bawah alam empirean tahap akhir. Prestasi pertempuran ini bisa dinilai aneh. Lin Changqing telah memasuki gua black flame sebelumnya dan tahu seberapa kuat monster jurang ini. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dari tiga hukum, dia paling-paling bisa bertarung hingga seri dengan monster jurang yang sama peringkatnya. Tapi Yeyuan benar-benar membantai begitu banyak monster jurang yang alamnya bahkan lebih tinggi darinya dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia bahkan melarikan diri keluar. Menutup matanya dan dia juga tahu betapa menyedihkannya situasi pertempuran saat itu. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki seribu nyawa, mereka juga akan mati di dalam. Bang! Lin Changqing tiba-tiba meninju dada Yeyuan dengan keras dan berkata dengan marah, Bang, kali ini aku akan memaafkanmu. Tetapi ketika kekuatan anda menjadi kuat, anda harus mengambil kembali suster menglima Gang Junior. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Yeyuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, sepertinya bukan giliranmu untuk datang dan mengucapkan kata-kata ini. Lin Changqing sangat marah, tetapi mengingat formasi susunan misterius Yeyuan, dia hanya bisa mundur dengan penuh kebencian. Sebenarnya, Yeyuan tahu perasaan apa yang Lin Changqing katakan dengan kalimat ini, dan merasa sangat hangat di hatinya. Tidak peduli apa, perhatian orang ini terhadap Li Er tidak palsu. Kalau tidak, dia juga tidak akan menemani Lu Er untuk mencarinya selama bertahun-tahun. Apakah anda memiliki obat roh peringkat tujuh pada anda? Yeyuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Lin Changqing terkejut dan berkata, Ya, mengapa? Yeyuan berkata, Keluarkan semuanya, biarkan aku melihatnya. Lin Changqing memiliki ekspresi aneh dan mengeluarkan semua obat roh peringkat tujuh padanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu coba lakukan. Yeyuan melirik obat-obatan roh peringkat tujuh di Lin Changqing dan berkata dengan anggukan, layak keluar dari bodi manda kaisar surgawi, keuanganmu masih cukup berlimpah. Kali ini, bisa mendamaikan pengetahuan saya dan memulihkan ingatan saya, itu adalah bantuan besar dari anda. Saya akan membantu anda memperbaiki beberapa pil obat. Anggap itu sebagai balasan atas kebaikanmu. Mata Lin Changqing menjadi piring lebar dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, Kamu. Kamu ingin menggunakan formasi arai untuk memperbaiki pil surgawi peringkat tujuh. Yeyuan berkata dengan dingin, Kamu lihat saja. Kaki Yeyuan bergerak cepat, satu demi satu batu esensi surgawi menembak keluar, dan mulai menyiapkan formasi susunan. Hati Lin Changqing bergetar hebat. Dia secara alami tahu penyempurnaan pil formasi dao, tetapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat memperbaiki pil surgawi peringkat tujuh dengan formasi dao. Semakin tinggi pangkat pil obat, semakin sulit. Tingkat kerumitannya adalah apa yang orang normal tidak bisa bayangkan sama sekali. Apalagi hal-hal yang terlibat dalam formasi dao pil revinemen seratus kali, seribu kali lebih rumit daripada memurnikan pil secara langsung. Banyak dewa alkimia bintang tujuh bahkan tidak menemukan penyempurnaan pil biasa. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil surgawi peringkat tujuh dengan formasi dao? Apa yang orang ini alami beberapa tahun ini? Satu demi satu formasi arai terhubung bersama, menjadi semakin rumit, dan semakin kolosal. Akhirnya, formasi susunan sebenarnya menempati lebih dari setengah desa. Formasi arai yang begitu kolosal dan rumit, hanya dengan melihatnya membuat orang sakit kepala, apalagi berbicara tentang pengaturannya. Ye Yuan memainkan obat roh peringkat tujuh di tengah formasi susunan. Dengan santai membuang sepotong batu esensi surgawi, dia berteriak pelan, berkata, formasi, bangkit. Batu esensi surgawi yang dibuang menabrak sepotong batu esensi surgawi di dalam formasi susunan. Kemudian, tampaknya telah menyalakan efek domino, seluruh formasi arai menyala dengan sangat cepat. Bang! Energi spiritual surga dan bumi yang menakutkan langsung berkerumun dari segala arah, membentuk badai energi spiritual yang besar. Setelah itu, susunan besar ini mengirimkan adegan magis. Di dalam formasi susunan, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar tanpa henti, seolah-olah itu membentuk dunia. Lin Changqing tampaknya menjadi serius. Ini masih pertama kalinya dia melihat teknik alkimia ajaib seperti itu. Mulutnya terbuka lebar, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya, formasi arai berhenti. Sebuah pil obat tergantung di udara dengan tenang, memancarkan aroma obat yang kental. Seluruh tubuh Lin Changqing bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, ini. Ini adalah pil dewa roh akhir. Pil roh kemunculan roh akhir. Petik 2 Selamat menikmati.